Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Utara menilai kabut asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan dampak dari pembakaran hutan dan lahan. Hasil pantauan dari citra satelit daerah yang terdapat titik panas atau hotspot adalah nunukan, melinau, dan bulungan. Selain itu, kabut tersebut kiriman dari beberapa provinsi lain yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Asap yang diduga hasil pembakaran hutan dan lahan itu berada di Tarakan akibat terbawa oleh hembusan angin. Satelit ya, bahwa angin ini berhempus dari arah Ekuator ke Utara ya. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, hotspot-hotspot ini muncul bukan hanya di Kalimantan Utara, tapi juga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Sehingga ini juga merupakan gabungan dari dampaknya ya. Selain hotspot yang di Kalimantan Utara juga ada sedikit dampak dari hotspot yang muncul di Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Tengah. Karena anginnya mengarah ke kita. Namun, selama ini kalau di Tarakan, karena Tarakan ini agak sedikit menjorok ke laut ya. Jadi, relatif lebih aman ya dari dampak hotspot-hotspot ini. Meski kabut asap mulai terlihat, namun masih dinilai aman dan jarak pandang juga masih dalam batas normal. Keamanan jarak panjang ini pun berlaku juga untuk penerbangan dari dan ke Bandara Juwata. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Petugas dari Unit Pelaksana Tugas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Tarakan ini, Rabu Siang mulai memasang alat pengukur kualitas udara. Ini dilakukan menyusul kabut asap tipis yang menyelimuti udara. Dengan maksud agar kualitas udara di Tarakan secepatnya bisa diketahui. Kepala Laboratorium menyatakan hasil dari pemantauan kualitas udara ini akan diketahui setelah 24 jam. Ini karena saat ini lagi diselimuti kabut asap ya di Tarakan? Ya, benar. Sejak kapan pantauan dari DLA adanya kabut asapnya? Kemarin sih sudah kita tadi ada perintah untuk memakai pantauan, makanya kita pasang alat. Alat ini akan dipasang selama berapa lama? 24 jam. 24 jam. Untuk hasilnya sendiri? Besok. Tadi kita start jam 10 mungkin besok lah jam 11. Karena kita ada penghitungan. Ini kan dipasang filter setiap alatnya nih. Nanti ditimbang. Nanti kan ditimbang dasarnya berapa besok setelah ada partikel-partikel yang masuk di filter itu ditimbang lagi. Nah, nanti kita hitung selisih nanti tungannya besok baru 2 jam 11. Selama pemasangan, petugas akan terus memantau alat pengukur kualitas udara tersebut. Itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan selama pemantauan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Kalimarau Kabupaten Brau mengingatkan para nelayan agar lebih berhati-hati dan waspada menyusul adanya potensi gelombang tinggi di daerah tersebut. Perakirawan BMKG Brau menyatakan potensi gelombang tersebut merupakan dampak dari musim kemarau yang terjadi saat ini. Diperkirakan tinggi gelombang di perairan Brau ini antara 0,75 meter hingga 1,5 meter. Situasi tersebut terjadi hingga beberapa hari. Memang disini setelah kami cek dan kami prediksikan ada potensi peningkatan tinggi gelombang di beberapa hari ke depan. Karena juga memang selain dipengaruhi oleh musim kemarau dan angin yang kencang, itu bisa mengakibatkan gelombang yang berkisar dari 0,75 hingga 1,5 meter. Mungkin himbawan untuk masyarakat di wilayah Brau agak lebih berhati-hati, terutama yang berada di wilayah pesisir yang pekerjaannya mengaut mungkin. Agak berhati-hati karena ada potensi gelombang yang cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Perairan Brau termasuk daerah ramai. Ini karena beberapa permukiman berada di perairan seperti Pulau Maratua, Derawan, dan beberapa kawasan lainnya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Saling berusaha menjatuhkan lawan dengan teknik yang dimiliki ini terlihat pada kejuaraan daerah pencaksilat yang berlangsung di gedung BSCC Dom Balikpapan, Rabu Siang. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Cabang Balikpapan atau IPSI menyatakan, awalnya kejuaraan tersebut hanya untuk kelompok remaja. Itu dilakukan untuk persiapan kejurda yang digelar pekan depan. Akibat tingginya minat pesilat membuat panitia kejuaraan membuka semua kelas untuk dipertandingkan. Sebetulnya kan teman-teman dari IPSI, panitia, mengundang seluruh perguruan ya, persiapannya adalah untuk kegiatan kejurda yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan ya? Iya, minggu depan. Tapi sebetulnya untuk kelompok remaja. Nah tetapi di silat ini, biasanya setiap ada seleksi atau kejuaraan, itu sekaligus gak mau menyanyiakan kesempatan. Sekalian capek, sekaligus juga anak-anak itu dilibatkan agar mereka bisa dapat latih tanding dan juga untuk mengasah kemampuan. Sehingga panitia memutuskan untuk sekaligus melaksanakan kejuaraan ini mulai dari tingkat usia dini maupun para remaja dan remaja. Salah satu perguruan silat mengaku telah mempersiapkan secara matang untuk ikut kejuaraan ini. Perguruan silat tersebut mengirimkan atletnya untuk mengikuti semua kelas yang dipertandingkan. Dari trik Cempaka Putih kita menyiapkan atlet sendiri mungkin, kita untuk mati adalah yang pesaing berat kita adalah PSAT, P17, P16, dan ASAT. Jadi kita juga mempersiapkan diri, jauh-jauh kita tese bersama, kita tingkatkan kualitas dalam kemampuan fisik, dan non-fisik adalah mental dalam bertanding, Pak. Untuk peserta sendiri yang diungkutkan ada berapa banyak? Cempaka Putih mengirimkan 35 atlet, Pak. Oke, itu terbagi menjadi berapa? Terbagi dari remaja, para remaja, usia dini 1, dan usia dini 2. Kejuaraan kali ini mempertandingkan tiga kategori, yakni usia dini 1, usia dini 2, dan remaja. Kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 400 atlet dari 14 perguruan silat sebalik papan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari balik papan. Kreativitas para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di balik papan dipamerkan dalam seminar tentang fasilitas hak kekayaan intelektual atau haki pada Rabu siang. Dari 100 pelaku usaha yang diundang, 86 diantaranya mendapatkan sertifikat haki secara gratis. Direktur pengembangan kekayaan intelektual industri kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan, pelindungan kekayaan intelektual bagi para pelaku UMKM sangat penting. Tujuannya agar kreativitas pelaku usaha tidak diciplak orang lain. Kegiatan ini merupakan fasilitasi ke teman-teman pelaku ekonomi gratis yang ada di kota Balikpapan untuk melindungi kekayaan intelektual produknya. Akhirnya kan ekonomi harus bertumbuh ditopang oleh kekayaan intelektual yang tadi, sehingga ini menjadi sangat penting untuk dilakukan termasuk memfasilitasi teman-teman pelaku ekonomi kreatif khususnya di kota Balikpapan. Para pelaku usaha senang karena sudah memiliki sertifikat haki. Dengan sertifikat tersebut, rasa percaya diri mereka semakin bertambah untuk mengembangkan usahanya. Dan salam kebajikan untuk kita semua. Mengucapkan cipun kepada Tuhan ini bersama kita dan Pak Padir dalam keadaan sehat wall of ya. Kemudian ada yang kegiatan ini produk biasa yang kami punya, kami ya mau UMKM juga ya. Bisa terfasilitasi dan bisa dapat dipercaya sama masyarakat luas dan kedepannya bisa kami kursus. Oke, Mbaknya sudah pernah daftar haki sebelumnya? Belum banget. Baru ini pertama mau coba daftar ya? Oke, harapannya nih Mbak dengan adanya kegiatan ini gimana sih? Kedepannya semua pelaku ekonomi kreatif, apalagi kami yang dipidang di penorganizer, bisa dapat terus berkembang dengan adanya haki. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap, pelaku usaha yang belum menerima sertifikat agar berusaha lebih maksimal guna mendapatkan sertifikat dari negara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Uliya, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Selamat pagi dan selamat berikutnya. Terima kasih telah menonton!